Serial 7 Senjata Seri 5 Pukulan Sikuda Binal Jilid 10 Bagian 10 Di bawah cuaca yang remang-remang, di belakang kulil yang berlapis-lapis, padri tua beralis putih itu duduk bersimpuh memberi wajangan panjang lebar kepada pemuda yang berlutup di depannya. Dalam detik-detik yang gawat ini, bayangan masa lalu mendadak terpeta dalam benaknya. Petuah-petuah bakmu tiara kata yang tulen dan sejati, laksana baja yang ditempa, kembali ternih yang ditelinganya, sayang sekali, sejak lama Teng Ting H.O.U. melupakan wajangan gurunya itu, di saat keadaan sudah gawat baru, dia teringat, tapi sudah terlambat. Akhirnya Teng Ting H.O.U. sadar bahwa sekujur tubuhnya seperti dibelenggu kencang oleh suatu arus yang lunak tapi ulet, selunak otot yang mengering, dipotong pun tidak bisa putus. Umpama macan yang kecemplung di air yang dalam, atau lalat yang tersangkut di sarang laba-laba. Laksana bayangan raksasa, telapak tangan pekli tiang ceng yang mirip kipas itu menindih tubuhnya. Jelas Teng Ting H.O.U. tidak mampu mengelak. Bagaimanakah rasanya mati? Teng Ting H.O.U. sudah memejamkan mata. Terbayang olehnya, di kamar pengantin pada malam pertama pemikahannya, betapa lembut istrinya memberi kenikmatan, tubuhnya yang montok kinyal dan paha yang mulus. Entah mengapa dalam sekejap sebelum ajalnya, semua adegan masa lalu terbayang dalam benaknya. Sandang pangan istri dan anak-anakku yang semua perempuan itu tidak akan kekurangan seumur hidup, tiada persoalan yang perlu dibuat khawatir, aku dapat mengangkat dengan rasa lega. Apa betul hatinya lega? Sesat tak mungkin mengalahkan kebenaran, keadilan akhirnya pasti menang. Mengapa justru dia yang kalah? Walau dirinya kalah, namun ia percaya, keadilan dan kebenaran itu tidak akan pernah tumbang. Di saat Ting Ting H.O.U. memejamkan mata, dikala jiwanya terancam lemaut, mendadak segulung angin kencang menyelonong dari samping mematahkan tenaga pukulan pekliti yang ceng, seumpama sinar mentari mengusir bayangan gelap di balik gunung. Demikian pula tenaga besar itu mirip sinar matahari, walau hangat dan lembut, tapi tak boleh dilawan atau ditahan. Pekliti yang ceng bundur tiga langkah, matanya terbelalak, dengan kaget dia mengawasi orang yang mendadak menyelonong dari pinggir. Waktu melihat orang ini, setelah Ting Ting H.O.U. membuka mata, dia pun kaget dan terkesima. Tadi orang ini kelihatan loyo dan royot, bungkuk lagi, kalau berjalan timpang dan tersok-sok, namun sekarang dia berdiri tegak dan angker, sorot matanya pun tidak redup, tapi berubah garang, gagah dan mudah bercahaya. Kau bukan oh longgo, teriak Ting Ting H.O.U. Ya, bukan, siapa kau rambut taut-tautan yang sudah berubah itu ternyata rambut palsu, demikian pula kulit muka yang berkerut-merut itu ternyata adalah topeng. Setelah rambut palsu dan topeng dikelupas, tampaklah seraut wajah gagah jenaka di balik topeng, wajah yang tidak akan bosan untuk dipandang meski sehari semalam. Ting si. Tanpa kuasa, Ting Ting H.O.U. menjerit kaget, namun girang. Ting si pekliti yang ceng menatapnya nanar. Jadi kau inilah ting si yang pintar itu ting si mengangguk, rona aneh terbayang disorot matanya, mimiknya pun ganjil. Ilmu silat apa yang barusan kau gunakan tanya pekliti yang ceng sambil menatap tajam. Ilmu silat tetap ilmu silat, ilmu silat hanya ada satu jenis, entah ilmu silat untuk membunuh orang atau ilmu silat untuk menolong orang, sama saja, bercahaya mata pekliti yang ceng, tak terduga olehnya pemuda ini bisa mengemukakan falsafat yang mendalam artinya. Seluruh jenis ilmu silat yang ada di dunia ini memang berasal dari satu sumber, semua sama. Walau makna ini sudah jelas dan gamblang, semua insan persilatan tahu akan hal ini, namun orang yang benar-benar memahami falsafat ini amat jarang, sedikit yang bisa menyelami maknanya. Siapa dan bagaimana asal-usul pemuda ini? Pek kliti yang ceng menatapnya penuh perhatian, tiba-tiba tangannya bergerak menyerang, gerak serangan yang lamban saja, seumpama hembusan angin sepoi yang dapat menenteramkan gelombang pasang di lautan teduh. Bagai aliran air terjun yang mengalir dari bukit yang tinggi, takkan putus meski dipotong dengan apa saja. Pek kliti yang ceng salah perhitungan, bukan golok baja yang dia hadapi, bukan gelombang pasang di lautan teduh, seluruh tenaga yang dia salurkan untuk menyerang hakikatnya tidak bermanfaat sama sekali. Pek kliti yang ceng terbelalak, kaget dan tercengang, matanya terbeliak, gayat pukulan segera. Berubah, dari lembut dan lunak berubah keras dan kuat, kalau tadi lamban, kini berganti cepat, gerak tangannya menerbitkan ruang angin kencang. Reaksi Tingsi ternyata ikut berubah. Terasa oleh Teng Ting H.O.U. yang mundur ke samping, permainan ilmu silat kedua orang tua dan muda ini hakikatnya sama, mirip satu dengan yang lain. Seolah ada satu titik persamaan di antara kedua orang yang berbeda umur dan perawakan ini. Agaknya pek kliti yang ceng sendiri juga sudah merasakan dan menyadari hal ini, begitu tingjunya menjotos, mendadak dia mundur dua langkah. Ternyata Tingsi juga menghentikan gerakannya, tidak menyerang lebih lanjut. Pek kliti yang ceng menatapnya setian lama, lalu bertanya dengan nada tinggi, siapa yang mengajarkan ilmu silat kepadamu tiada orang yang mengajarkan ilmu silat kepadaku, sahut Tingsi kaku. Lalu dari mana kau memperoleh ilmu silat tadi masa kau tak tahu? Apa benar kau tak tahu sikap dan mimik Tingsi agak aneh? Suaranya juga ganjil, seperti merasa duka dan kecewa, amat menderita lahir batin. Ternyata sikap dan rona muka pek kliti yang ceng juga berubah aneh, hulu hatinya seperti ditusuk sembilu, entah mengapa mendadak badannya bergetar, dalam waktu singkat, kekuatan dan semangatnya seperti luluh dan buyar, lidahnya menjadi keluh, sepatah kata pun tak terucapkan lagi. Sebagai tokoh besar yang sudah tergemleng lahir batin, kekuatan dan tekatnya, tak mungkin dalam waktu sesingkat itu luyuh. Teng Ting Hao mengawasi dengan seksama, lalu menoleh ke arah Tingsi, mendadak dia merasa kaki tangannya sendiri ikut menjadi dingin dan berkeringat. Pada saat selasana diliputi duka dan derita, mendadak api lampion padam, keadaan menjadi gelap bulita. Di saat perubahan terang menjadi gelap itu, seolah ada serumpun desi rangin tajam meluncur di udara. Desi rangin yang tajam dan runcing, begitu lirih dan enteng, sehingga sukar dibengar. Hanya senjata rahasia yang menakutkan, bila disambitkan menimbulkan desi rangin seperti itu. Kepada siapa senjata rahasia ini ditujukan? Siapakah sasarannya? Begitu mendengar desi rangin senjata rahasia menyerang, dengan seluruh kekuatan Teng Ting Hao menjejakan kaki ke lantai, tubuhnya melambung ke atas satu tombak. Padahal keadaan gelap bulita, kelima jari sendiri sukar dilihat, apalagi senjata rahasia musuh itu lembut lagi enteng, yang pasti dari desi rangin senjata rahasia itu dapat dipastikan senjata rahasia yang disambitkan banyak jumlahnya, sehingga sukar diraba kepada siapa senjata rahasia itu ditimpukan. Paling penting menyelamatkan diri, maka tanpa ayau Teng Ting Hao melambung tinggi ke udara. Bagaimana nasib pekliti yang ceng dan tengsi? Di saat hati dirundung rasa sedih dan haru, di waktu lahir batin terpukul dan perasaan terpukau, dirangsang oleh gejolak emosi, apakah mereka tetap waspada untuk menyelamatkan diri dari serangan gelap? Kegelapan tak berujung pangkal. Begitu Teng Ting Hao melambung tinggi ke udara, perasaannya justru seperti terbenam ke bawah. Di saat tubuhnya melambung dan bersalto di udara, matanya masih sempat melihat ke bawah, padahal sekujur badan ditelan kegelapan, demikian pula keadaan sekeliling, apa yang terjadi di sekitarnya, hakikatnya tidak diketahui sama sekali. Waktu datang tadi, dengan seksama dia sudah memperhatikan keadaan menara ini, keadaan kosong melompong, sejak dari bawah hingga tingkat teratas, tidak pernah ia melepaskan perhatian dan kewaspadaan, yakin Pek Liti Yang Cheng dan Ting Si juga pasti selalu hati-hati. Kalau ada musuh datang menyergap, seorang di antara mereka pasti tahu. Tapi mereka tidak mendengar apa-apa, itu berarti tidak ada orang datang, lalu dari mana datangnya serangan gelap itu? Teng Ting Hao tidak habis pikir. Sementara itu, hawa murni yang dia himpun tidak mungkin mengangkat atau menahan tubuhnya lebih lama di udara, maka badangnya mulai melorot turun ke bawah. Perubahan apa yang terjadi di bawah? Apakah senjata rahasia ganas yang dapat menamatkan jiwa orang masih menunggunya? Tinggi seluruhnya dari menara enam tingkat itu ada puluhan tombak, makin ke bawah, akan terasa makin tinggi puncak menara papa itu. Maka bila berada di puncak menara dan melongo ke bawah, hati akan merasa ngeri dan giris. Dari tempat puluhan tombak tingginya, siapa berani melompat ke bawah, kecuali orang sinting atau seorang yang sudah kecewa hidup dan ingin bunuh diri. Di saat tubuhnya melayang ke bawah, Teng Ting Hao mengertak gigi, dengan sisa tenaga terakhir dia membalik badan, lalu dia membiarkan tubuhnya meluncur ke bawah. Beberapa tombak kemudian, kira-kira berada di tingkat ketiga, dengan tangkas ia mengulur tangan meraih hujung payon. Untung bangunan payon menara itu cukup kuat menahan daya luncur dan berat badannya, sehingga Teng Ting Hao berhasil menahan tubuhnya di udara dan tidak melayang turun ke bawah lagi, diam-diam ia menghela nafas lega, karena dengan ginkangnya yang tinggi, tubuhnya dapat bergerak seonteng daun. Lebih untung lagi setelah bersalto dua kali, seringan kapas kakinya berhasil menyentuh bumi, berpijak di bumi yang keras dengan selamat. Dalam sekejap itu, perasaannya berubah dua kali, mirip seorang bocah cilik yang lama berpisah, mendadak bertemu dan dipeluk di haribaan ibunda. Di bawah temiata juga gelap gulita. Malam pekat, matanya tidak bisa melihat keadaan sekelilingnya, suara lirih apapun tidak terdengar. Apalah yang terjadi di tingkat ke-6. Entah tingsi selamat atau celaka oleh serangan musuh. Teng Ting Hao mengepal tinju, rasa berdosa dan bersalah mendadak merangsang sanuberinya, dia merasa malu dan tidak pantas meninggalkan teman di saat orang menghadapi bahaya, padahal teman ini pernah menyiamatkan jiwanya. Di saat jiwa penolongnya terancam bahaya, dirinya tidak berusaha menolongnya, sungguh aid dan memalukan. Kalau di luar gelap, di dalam menara lebih gelap lagi, setiap jengkal mungkin ada perangkap, namun betapapun besar bahaya menunggu dirinya, kini Teng Ting Hao tidak gentar dan takut agi. Untuk menolong sahabatnya, dia akan dekat menerjang ke atas. Untunglah sebelum dia menerjang ke dalam menara, bayangan seorang telah menerjang keluar. Padahal Teng Ting Hao sudah telanjur bergerak, segera dia menghimpun kekuatan, tenaga dikerahkan memberatkan badan, sehingga tubuh yang bergerak ke depan merandek dan anjlok ke bawah. Begitu kaki berpijak ke bumi, berbareng dengan bentakan mengguntur, tinjuk pun menggenjot ke arah bayangan orang yang melayang keluar. Itulah Pak Teo Usin Kun, ilmu pukulan Sio Linde yang sakti, tidak pernah luntur meski sudah menggetar bulim selama 300 tahun lebih. Pukulan tinju dilancarkan dengan landasan tenaga yang dasyat, jangan kata telak mengenai tubuh, beru anginnya saja cukup membuat seorang pemberani pecah nyalinya. Namun kali ini Teng Ting Hao benar-benar dibuat kaget dan heran serta tidak percaya. Jelas pukulan tinju dasyat itu dengan telak mengenai sasarannya, namun tidak tampak terjadi reaksi yang mengejutkan. Umpama tombak yang terbuat dari es, meski runcing dan keras, waktu disambitkan Tau Tau Sirna dan mencair tanpa bekas karena ditimpa cahaya matahari. Tau bahwa pukulan tinjunya gagal merobohkan sasaran, Teng Ting Hao menghela nafas lega malah, segera dia berkata lunak, kau siau ting bayangan orang yang meluncur keluar dari menara itu memang betul tingsi. Kembali Teng Ting Hao tertawa getir sendiri. Biasanya Teng Ting Hao cukup cermat dan teliti bila melontarkan pukulan tinjunya, tapi hari ini diagak gal, mungkin karena terlalu tegang sehingga tindakannya agak berangasan. Maklum turun tangan lebih dulu memang lebih menguntungkan. Petuah ini belum tentu tepat, karena situasi dan kondisi merupakan penentu yang tidak boleh ditawar lagi. Menunggu untuk mengunci, tenang menundukan kekerasan, bergerak belakang tiba mendahului lawan, itulah makna mendalam dari berbagai unsur ilmu betadiri yang sejati. Berbagai macam ilmu silat yang menjadi ajaran tunggal pihak Siolim memang patut membuat orang menaruh hormat dan menghargainya. Bukan karena kehebatannya, tapi karena pelajaran ilmu silat itu dapat menyatukan kekuatan intisari ilmu silat dengan ajaran agama yang mereka anut. Ilmu silat dan agama manunggal. Teng Ting Hao menghela nafas, mendadak ia sadar, nama besar dan sukses bukan jaminan bagi umat manusia untuk tumbuh dan hidup lumrah, malah sebaliknya dapat membuat manusia mundur dan loyo. Karena kebesaran nama dan kesuksesannya, manusia akan lupa daratan, lupa akan hal-hal yang sebetulnya perlu mereka canangkan. Tapi sekarang bukan saatnya berduka dan menyesal, Teng Ting Hao mengempos semangat. Katanya kemudian, kau mendengar sambaran angin senjata rahasia itu EHM, Ting Si menjawab dengan suara dalam mulut. Siapakah pembokong itu? Tanya Teng Ting Hao. Entah, aku tidak tahu, kalau aku tidak salah duga, senjata rahasia tadi disambitkan dari tingkat kelima, jadi dari bawah menyerang ke atas, ya, mungkin, tapi aku tidak melihat ada orang keluar dari bawah, aku juga tidak melihat, aku yakin orang itu bersembunyi dalam menara, kenyataan tidak ada, kau tak menemukan jejaknya? Atau memang orangnya tidak ada? Kalau ada pasti dapat ditemukan, senjata rahasia jenis apapun, tanpa sebab tidak mungkin menyerang sendiri, ya, tidak mungkin. Kalau senjata rahasia itu disambitkan, tentu dilakukan oleh manusia, ya, pasti manusia, kalau benar manusia, tak mungkin bisa lenyap tanpa bekas, benar, lalu di mana orang itu? Apa mungkin penyerang gelap itu bukan manusia, tapi setan kau percaya ada setan di dunia ini, aku tidak percaya, seharusnya kau sudah tahu siapa penyerang gelap itu, juga tahu bagaimana dia berada di tempat ini? Bagaimana pula dia menyingkir? Tapi kau tidak mau memberi penjelasan kepada ku, ting si diam saja, tidak menyangkal. Mengapa tidak kau jelaskan desak, ting haou? Ting si terpekur malah, akhirnya ia menarik nafas panjang, umpam aku jelaskan, kau pasti tidak percaya, mengapa karena banyak segi kebetulan dalam peristiwa ini, segi apa yang kebetulan dalam pelaksanaan kerjanya, rencana sudah diatur rapi dan cermat, tapi kalian masih dapat menemukan berbagai titik kelemahannya, setiap kelemahannya itu, kebetulan dapat menuntun berbagai sumber penyelidikan pula. Secara kebetulan pula seluruh sumber penyelidikan itu cocok dengan pribadi dan kondisi pekliti yang ceng seorang saja, bertemu tengah malam pada tanggal 13 bulan 5, waktu yang juga kebetulan ilmu silat yang tinggi tiada terdengus napas yang tersengal-sengal dari seorang penderita penyakit asma obat yang dibuat dari candu rahasia perusahaan yang tidak mungkin diketahui orang luar. Teng Ting Hao menghela napas gemas, kalau dipikir secara cermat, berbagai kejadian dan persoalan itu memang kebetulan cocok, tapi semua itu bukan paling kebetulan, jadi ada yang paling kebetulan tanya Teng Ting Hao. Suara Ting Si menjadi getir, kebetulan aku adalah putra pekliti yang ceng, Teng Ting Hao menghela napas panjang, jadi Kang Hun Sin adalah ibu kandung muka sudah tahu sebelumnya tanya Ting Si. Teng Ting Hao mengjeleng kepala sebagai jawaban. Kenyataan ini agaknya tidak membuatmu heran, dulu pernah kupikir tentang hal ini, tapi kalau kau tidak menjelaskan, aku tidak berani memastikan, apa yang dapat kau pastikan? Memastikan bahwa pekliti yang ceng adalah penghijianat. Mata-mata atau pembunuh keji itu sebetulnya hampir aku yakin demikian, maka, maka begitu kau berhadapan dengan pekliti yang ceng, tanpa tanya duduk persoalannya, kau lantas mengajaknya berdua, dalam keadaan seperti itu, memangnya aku harus tanya apalagi sepantasnya kau tanya padanya, mengapa dia berada di tempat itu? Siapa yang dia tunggu di sana? Jadi bukan dia yang mengundang kami ke sini? Bukan. Lalu siapa yang dia tunggu seperti engkau? Dia pun ditipu orang untuk kemari. Yang ditunggu adalah orang yang sedang kau cari. Jadi dia pun mencari pembunuh itu kau tidak percaya waktu melihatku, apakah dia tak berpendapat? Akulah pembunuh itu waktu kau melihat dia di sini, bukankah kau juga beranggapan demikian? Teng Ting Hao melongo. Ting Si menarik napas dalam, kelihatannya Gau Sian Sing memang seorang cerdik, pandangannya terhadap kalian tidak meleset, siapa Gau Sian Sing? Gau Sian Sing adalah pimpinan cabang Ceng Leong Hwe dengan kode tanggal 13 bulan 5, tepatnya pemeran utama atau perencana seluruh peristiwa ini. Jelas di alah biang keladinya, Teng Ting Hao menjubelek. Kata Ting Si sambil menyeringai dingin, Gau Sian Sing sudah memperhitungkan, begitu. Berhadapan kalian akan saling labrak. Sebagai pendekar besar, orang gagah yang disegani dan berwibawa, kalian selalu beranggapan apa yang kalian pikir dan kerjakan pasti benar, kalau persoalan sudah jelas, buat apa banyak omong lagi. Kalau bertarung dengan sengit, entah mati atau hidup, bukankah menyenangkan, Teng Ting Hao dia mendengarkan dengan cermat, hatinya mengakui apa yang diucapkan Ting Si memang benar, memang demikianlah penyakit umum setiap tokoh persilatan. Menurut rencana, saat ini kalian sudah mampus di menara itu, sayang sekali, akhirnya Teng Ting Hao mengangkat kepala, katanya dengan tertawa, sayang sekali, kebetulan kau adalah putera pekli tiang ceng. Kebetulan pula kau adalah teman baikku, lebih kebetulan pula kau adalah Ting Si yang cerdik pandai, wajah Ting Si kaku, matanya menatap tajam, sinar matanya membayangkan rasa senang dan lega. Di tengah malam yang hening itu, dari dalam menara tingkat tiga, mendadak berkumandang bentakan keras, menyusu suara belang yang keras, seperti batu raksasa jatuh dari langit, sehingga menimbulkan getaran keras. Tiba-tiba dinding menara jebol dan bolong. Keadaan dalam lubang itu gelap gubita, lima jari sendiri pun tidak kelihatan. Mana pekli tiang ceng seru Teng Ting Hao terkesiap kaget. Waktu kau keluar, kau melihatnya tidak Ting Si menggeleng kepala. Apa dia bentrok dengan menggausian sing? Tanyanya guguk. Ting Si menggeleng kepala lagi, romen mukanya mulai masam, perasaannya berat. Mengapa kami hanya menonton saja di sini, apakah tidak, belum habis Teng Ting Hao bicara, dari dalam menara berkumandang lagi bentakan dan caci maki, suaranya berada di tingkat dua. Menyusul terdengar belang sekali iagi, kali ini tembok amruk, hampir saja Teng Ting Hao dan Ting Si tertimpa. Walau tidak menyaksikan pertarungan yang terjadi di atas, namun dapat mereka bayangkan betapa tinggi kepandayan dua jago yang berlaga di atas menara, dari tenaga pukulan mereka yang mampu merobohkan dinding. Ilmu silat Pek Liti Yang Ceng belum terhitung nomor satu di dunia persilatan, namun nama besar dan kedudukannya, diperoleh karena ilmu silatnya yang tinggi. Sementara kaum bulim berpendapat, di kalangan Piao Kiok gabungan itu, ilmu silat Pek Liti Yang Ceng juga belum termasuk paling top. Tapi orang yang mengenal pribadinya tentu tahu, bahwa Pek Liti Yang Ceng memiliki kekuatan tersembunyi, menyimpan ilmu silat yang tidak diketahui orang, karena ilmunya itu belum pernah dipertunjukkan di depan umum. Dirinya bak naga yang bersembunyi di rawa. Latihan luekang dan guakangnya, boleh dikata sudah mencapai puncak tertinggi, apalagi meski sudah lanjut usia, dia masih tekun berlatih dan belajar, selalu menyeiami intisari ilmu silat berbagai cabang perguruan yang terkenal. Jarang ada tokoh besar yang bisa menandingi dirinya dalam bidang ini. Berbagai persoalan yang dikemukakan di atas, tentu sudah diketahui oleh Teng Ting Hao, apalagi barusan dia sudah bergebrak langsung dengan Pek Liti Yang Ceng. Musuh yang bergebrak melawan Pek Liti Yang Ceng dalam menara, tentu memiliki ilmu silat yang luar biasa, kemampuannya tidak di bawah kepandayan Pek Liti Yang Ceng. Lalu siapa Ngao Sian Sing sebetulnya? Siapakah tokoh kosin yang memiliki ilmu silat tinggi yang mampu menandingi Pek Liti Yang Ceng? Kayau Ngao Sian Sing adalah matematik atau pengkhianat yang menjual rahasia perusahaan, pembunuh Hong Loya Chu, maka boleh diduga, kalau bukan Kui Teng King, Kiyang Sin, tentu sebun seng. Apakah ketiga orang ini patut dicurigai? Persoalan ruwet ini berkelebat sekejap di relung hati Teng Ting Hao, di saat seperti ini, dia tak sempat merenungkan lebih jauh. Teng Ting Hao siap menerjang ke dalam menara, mendadak terjadi getaran keras, suara gemuruh seperti gempa dasyat. Menara yang sudah buntung itu mendadak ambruk dan runtuh total rata dengan tanah. Bagaimana nasib Pek Liti Yang Ceng yang sedang bertarung dengan musuh dalam menara? Apakah mereka terkubur bersama? Debu, pecahan kayu, bata dan genteng laksana gumpalan mega gelap dengan suara gemuruh menggoncang puncak gunung itu. Baru saja terbesit pikiran dalam benak Teng Ting Hao untuk melompat mundur, Ting Si sudah bertindak menarik tangannya, begitu tubuh ia terlempar di udara, ia bersama mundur ke belakang. Waktu dirinya masih muda dulu, di Siaulim Si yang kuno dan tua serta angker itu, sering para padri agung yang berkepandayan tinggi memuji dirinya, watakmu memang handal, tapi gegabah, biasanya anak-anak yang berwatak seperti dirimu, jarang yang bisa memperoleh taraf kepandayan yang kau miliki sekarang, tapi ingat, bila kelak kau bertarung dengan orang, apalagi kepandayanya lebih tinggi, kalau kau berlaku tabah dan sabar, belum tentu lawan dapat mengalahkanmu, reaksimu cukup cepat untuk mendahului lawan. Setiap manusia, bila mendapat pujian dan diagulkan orang lain, dengan mudah akan mengukir peristiwa itu dalam lubuk hatinya. Sebetulnya sudah lama Teng Ting Hao melupakan pujian itu, tapi sekarang dia sadar, bahwa reaksinya sudah tidak secepat dulu, geraknya tidak setangkas waktu mudanya dulu. Terbukti Ting Si yang lebih muda bergerak lebih cepat, gerakannya lebih cekatan. Apakah usia menjadi penentu gerak manusia? Lebih tua usianya makin lambat gerak geriknya, apakah tua itu dapat mengundang duka lara bagi umat manusia? Teng Ting Hao terlempar lima tombak jauhnya, dengan ketangkasannya diadapat hingga di tanah dengan berdiri tegak, lalu menjublek di situ tanpa bergerak sekian lama. Debu pasir reruntuhan menara menghujani tubuhnya, namun tidak dirasakan olehnya. Adalah jamak bila setiap orang menilai tinggi kemampuan diri sendiri, bila suatu ketika seorang menyadari betapa rendah nilai harga dirinya, pasti tidak akan merasa kehilangan sesuatu. Itulah salah satu duka lara manusia, duka lara ini jelas takkan bisa dihindarkan. Keadaan menjadi senyi, alam semesta seperti beku, seluruh keributan berhenti, kebekuan ini justru menyadarkan Teng Ting Hao dari lamunannya. Kegelapan tetap terbentang di depan mata. Menara enam tingkat yang kelihatan angker tadi, kini sudah runtuh tinggal puing yang hampir rata dengan tanah. Kejadian hanya sekejap, semula menara itu mirip raksasa yang berjongkok di atas gunung, memandang hina bumi dengan pohon dan rumputan di bawah kakinya. Tapi sekarang raksasa itu runtuh, ambruk di atas tanah dan rumputan yang diahina, yang diarmahkan. Ternyata menara juga mirip manusia, makin tinggi manusia merambat ke atas, lebih mudah di atar jungkal, makin tinggi memanjat, jatuhnya pun lebih parah. Akhirnya Teng Ting Hao menghela nafas. Bukankah Pek Liti Yang Cheng dan Ngo Sian Sing adalah tokoh besar yang sudah merambat cukup tinggi? Teringat Pek Liti Yang Cheng, mendadak Teng Ting Hao berjingkrak kaget, teriaknya, mereka sudah keluar belum-belum, sahut tingsi. Kalau menara ambruk dan orang di dalamnya tidak sempat keluar, itu berarti tertindih dan terkubur di bawah reruntuhan menara yang ambruk. Berubah air muka Teng Ting Hao, bergegas dia melompat ke sana, di tengah kegelapan, di tempat berdirinya menara tadi, batu bata bertumpuk mirip sebuah kuburan besar. Manusia yang terkubur di bawah tanah, jangan harap kuat bertahan hidup. Apalagi di bawah reruntuhan sebuah menara enam tingkat. Tangan Teng Ting Hao dingin berkeringat, lututnya terasa lemas dan goyah. Pek Liti Yang Cheng bukan teman baiknya, namun entah mengapa hatinya amat sedih dan pilu, menyesal karena merasa dirinya bersalah terhadap Pek Liti Yang Cheng. Teng Si berada di belakangnya, mengawasi tanpa suara, seperti ikut merasakan gejolak yang merangsang hati temannya. Setelah menghadapi kenyataan ini, curiga dan salah paham terhadap Pek Liti Yang Cheng, disadari merupakan kesalahan yang tidak bisa dipungkiri lagi. Maka tampak rasa lega dan senang dalam sorot metel, Teng Si, kejadian ini memang diharapkan setulus hati. Kebetulan Teng Ting Hao menoleh, sekilas dia menjihat mimik Teng Si itu, maka dia berkata, apa benar Pek Liti Yang Cheng ayahmu benar, Teng Si menjawab dengan suara lantang, tegas dan penuh keyakinan. Teng Ting Hao menarik muka, teriaknya, kalau benar dia bapakmu, kini dia terkubur di reruntuhan itu, tapi kau masih enak-enak berdiri, tidak sedih malah senang. Beginikah perilaku seorang anak terhadap ayahnya Teng Si tidak menanggapi luapan amarah Teng Ting Hao, dia malah balas bertanya, apa kau tahu, mengapa menara ini mudah ambruk, karena terlalu tinggi banyak menara di dunia ini, yang lebih tinggi juga tidak sedikit. Tapi belum pernah aku mendengar ada menara ambruk, mungkin ada seluk-beluk yang tidak ku ketaui ya, karena menara yang satu ini kosong bagian tengahnya, setiap menara tentu ada ruangan atau kamar, sudah tentu kosong bagian dalamnya, yang kemaksud kosong bukan ruangannya, tapi dindingnya, pondasi bangunan menara ini pun kosong bagian dalamnya, Teng Ting Hao segera paham, jadi menara ini dibangun dengan dinding rangkap? Ada lorong bawah tanah maksudmu ya, dari tingkat bawah sampai yang paling tinggi, Teng Ting Hao mengerut kening, menara adalah tempat berdoa bagi buat umat Buddha, untuk apa menara ini dibangun dengan dinding rangkap? Yang pasti menara ini bukan dibangun oleh umat Buddha, memangnya siapa yang membangun menara ini kawanan berandal, bukit hijau di belakang menara ini, dahulu adalah sarang kawanan penyamun yang berpangkalan di daerah ini. Untuk meloloskan diri dari buruan kawanan opas, untuk menghilangkan jejak, mereka sepakat membangun menara di sini, dinding rangkap untuk menyelamatkan diri, lorong sempit di dalam dinding itu memang sering menyelamatkan kawanan bandit, karena di bawah menara juga dibangun lorong bawah tanah yang tembus ke markas mereka di atas gunung, akhirnya Teng Ting H.O.U. paham duduk persoalannya, jadi orang itu membokong kita dari balik dinding yang kosong itu betul, makanya penduduk di sekitar gunung ini bilang, menara ini dihuni kawanan setan, mungkin karena menara ini berdinding rangkap dengan jalan rahasia di tengah dinding, banyak orang yang masuk ke menara ini tahu-tahu lenyap tak keruan paran, hilang secara misterius. Supaya rahasia ini tetap abadi, orang yang tahu tentang rahasia ini, entah sengaja atau tidak sengaja, jiwanya harus ditamatkan untuk menyumbat mulutnya. Selama puluhan tahun, rahasia di balik menara ini memang tidak pernah bocor, Teng Si tertawa getir, betul, rahasia kita sebagai perampok juga tidak diketahui oleh kawanan piausu dari perusahaan pengawalan manapun, Teng Ting H.O.U. ikut tertawa getir, waktu Teng Si mengucap piausu, segera ia sadar telah salah omong. Apakah karena dalam melubuk hatinya juga menganggap dirinya sebagai perampok? Perubahan apapun yang terjadi pada dirinya, seperti sudah ditakdirkan menjadi perampok? Diam-diam Teng Ting H.O.U. bersumpah dan bercita-cita dalam hati. Dia bersumpah selanjutnya tidak akan merubah pandangan dan pikiran. Bercita-cita merubah orang lain, merubah tujuan hidup temannya yang satu ini. Teng Si seperti merabah jalan pikirannya, katanya dengan senyum khasnya, bagaimana juga, aku adalah bocah yang dibesarkan dan tumbuh di atas gunung. Sudah selayaknya aku tahu akan rahasia ini, lantaran kau tahu adanya rahasia itu, maka sekarang kau masih hidup, ujar Teng Ting H.O.U., lalu menghela nafas panjang. Agaknya dia sudah paham tentang rencana adu domba yang dirancang Gero Sian Sing. Sengaja dia mengatur rencananya supaya kita saling labrak, setelah kehabisan tenaga, syukur ada yang terbunuh, baru dia turun tangan keji dari balik dinding, orang lain tentu berpendapat kita gugur bersama setelah duel mati-matian. Selama hidup tiada orang tahu perbuatan jahatnya, bebas dari tuntutan hukum yang berlaku, Teng Si menghela nafas, katanya dengan tawa getir, hanya saja, kalau kau menjadi korban musliat jahatnya itu, kau terhitung yang paling untung di antara kita. Mengapa orang banyak pasti berpendapat, kau gugur dalam menunaikan tugas, melenyapkan oknum jahat dari perusahaan gabungan itu, gugur karena menuntut balas kematian Ong Loh Yacu, tak segan kau gugur bersama musuh. Bila kau mati, bukan mustahil, kau akan dipuja dan disanjung sebagai pahlawan, akan tetapi, akan tetapi dilapet, Liti yang ceng yang meninggal, nama busuknya takkan tercuci bersih untuk selamanya. Teng Si berkata lebih lanjut, setelah kalian gugur bersama, bukan saja durjana itu bebas dari tuntutan hukum, selanjutnya dia akan memegang tampuk pimpinan dan berkuasa dalam perusahaan pengawalan gabungan itu. Sebagai pimpinan sudah tentu dia menguasai hak dan tanggung jawab besar. Seluruh kaum perselatan di Tionggoan, entah dari aliran putih atau golongan hitam, semua berada dalam genggamannya, mengingat betapa jahat dan rumit serta teliti rencana jahat yang dirancang orang itu, Teng Ting Hau yang sudah kenyang menderita hidup ini pun tak urung bergidik dan merinding. Teng Ting Hau menyengir, untung kami tidak mampus, karena Teng Si juga tertawa, karena dia tidak pernah menyangka, Teng Si muncul dan merusak rencananya, lebih tidak terduga lagi, bahwa Teng Si yang pandai adalah putra tunggal pek, Liti yang ceng, bocah itu pun kawan karib Teng Ting Hau. Kedua hal inilah yang membuatnya gagal total, kini Teng Ting Hau dapat tertawa bebas, sekarang tidak menyadari satu hal, betapapun jahat, kejam dan rumitnya suatu rencana, menghadapi kenyataan hidup, akhirnya pasti gagal dan kalah. Di dunia ini terdapat suatu kekuatan besar, yaitu kepercayaan dan cinta kasih yang menjadi dasar kehidupan setiap manusia. Teng Si percaya pada diri sendiri, cinta kasih terhadap ayah dan temannya, Siaumat, demi orang-orang yang dicintai, diarelah dan berani menempuh bahaya. Seorang pembunuh yang berdarah dingin, tentu tidak akan meresapi betapa luhur dan besar arti cinta kasih itu. Karena penjahat itu melalaikan cinta kasih, betapapun sempurna rencana jahatnya, akhirnya pasti gagal dan bubar di bawah tumpukan puing itu, Ting Si dan Teng Ting HOU tidak menemukan jenazah manusia, bangkai tikus pun tidak mereka temukan. Lega hati Ting Si dan Teng Ting HOU, dua orang yang berhantam itu tidak mati terpendam di bawah reruntuhan menara, berarti mereka berhasil menyelamatkan diri, lewat lorong bawah tanah, temiata mulut lorong bawah tanah itu tersumbat oleh reruntuhan tembok dan genteng. Teng Ting HOU berkata, lawan yang berhantam dengan pekliti yang ceng di atas menara tadi, mungkin bukan Ngao Sian Sing, ya, mungkin sekali, Ngao Sian Sing bukan nama aslinya ya, bukan. Dalam melakukan kegiatannya, dia selalu mengenakan kedok muka, ya, Ting Si menjelaskan. Kedok muka yang dipakai terbuat dari kulit wajah manusia, dibikin sedemikian rupa oleh seorang ahli, mudah dipakai, bersih, bagus dan rajin bikinannya, sedikitnya dia memiliki tujuh-delapan macam kedok muka. Dalam sekejap mati dia mampu merubah dirinya menjadi ojang lain yang berbeda-beda raut wajahnya, pakaiannya selalu beruama hitam, ya, biasanya memang hitam, setelah disergap dengan hamburan senjata rahasia, pekliti yang ceng menemukan jejak musuh, musuh berkedok yang berpakaian hitam, sudah tentu pekliti yang ceng tidak melepaskannya begitu saja, apalagi keadaan memaksa dia bertindak, oleh karena itu, bila pembokong itu melarikan diri ewat lorong bawah tanah, kemanapun keparat itu sari, pekliti yang ceng pasti mengejarnya, makanya mereka tidak terkubur di sini, juga tidak kelihatan datang hidungnya, apa betul lorong bawah tanah ini tembus ke markas besar di atas gunungnya, Ngo, siang sing pasti lari ke markas besarnya, setelah masuk lorong panjang itu, tiada jalan lain untuk meloloskan diri, oleh karena itu, dapat diduga bahwa saat ini pekliti yang ceng tentu berada di markas musuh itu, ting si mengangguk kepala, kau pernah bilang, markas itu bakrawan naga gua harimau, siapa masuk ke sana jarang ada yang bisa keluar, ya, aku pernah bilang demikian, Teng Ting Hao menatapnya, katanya dengan kalem, pekliti yang ceng adalah hayah kandungmu, sekarang dia berada di sarang naga gua harimau, lalu apa yang akan kau lakukan bagaimana menurut pendapatmu, apa yang harus kulakukan seharusnya kau tahu apa yang harus kau lakukan, maksudmu kita harus bekerja keras, menyingkirkan reruntuhan menara yang menyumbat lorong bawah tanah dalam waktu sesingkat mungkin, lalu meluruk ke sarang musuh untuk dibunuh mereka, mengapa harus menyerahkan jiwa kepada mereka sebentar lagi, cuaca akan terang tanah, kita kelelahan setelah bekerja keras, badan basah kuyuk oleh keringat, apalagi, Teng Ting Hao menukas, kita tidak perlu lewat lorong, ku kira masih ada jalan lain di sekitar gunung ini, ya, memang ada jalan rahasia lain di sini, mengapa kau tidak mau ke sana, aku yakin dia mampu mempertahankan diri, apalagi aku belum ingin mati saat ini, kau pernah naik ke atas gunung sana waktu itu, keadaan berbeda dengan sekarang, dalam hal apa berbeda waktu itu, aku dapat mencari tempat perlindungan yang bagus, oh Long Girl yang rela mengadu jiwa itu, maksudmu Teng Si mengangguk, setiap manusia yang tinggal di atas gunung itu, menganggap dirinya bukan manusia lumrah, orang buangan yang tidak berguna, memandang wajahnya terasa jijik, apalagi memperhatikan tubuhnya yang bungkuk dengan gaya jalannya mirip bebek, seorang diri orang jelek ini tinggal di sebuah rumah kecil di belakang gunung, belum pernah ada orang mempedulikan mati hidupnya, jadi kalau kau menyamar menjadi dirinya, pasti dapat mengelabdo bimet mereka Teng Si tertawa, kalian pun ku kelabui, apalagi orang lain menyamar sebagai Oh Long Girl, dua kali kau mengantar suratku warung Loso Ateng, ya, sudah dua kali aku kesana, ujar Teng Si. Aku sudah menduga, kalian akan tertarik oleh munculnya seorang yang bernama Oh Long Girl, namun kalian tidak memperhatikan diriku, karena tampang dan bentuk tubuh Oh Long Girl, sesungguhnya memang amat jelek dan menjijikan, namun rahasia penyamaranmu sudah terbongkar, kalau kau naik ke gunung dengan samaran yang sama, tentu kau akan terancam bahaya, oleh karena itu, meski kau tahu Pek, Liti yang Ceng dan Siauma mati di atas gunung, kau tidak akan bekerja dengan gegabah, jiwamu lebih berharga dibanding orang lain, bukan jiwa ragaku lebih berharga, sebagai bekas anak gelandangan, jiwaku justru tidak berharga, umpama aku punya jiwa rangkap, dengan sukarlah aku akan menyerahkan kepadamu. Walau kau minta untuk umpan anjing sekalipun, sayang jiwa ragamu menunggal, hanya satu, ya, sayang sekali, apa betul kau tidak menguatirkan keselamatannya berubah kelamrona muka Teng Si, agak lama kemudian baru dia berkata dengan sikap dingin, sebelum aku lahir, dia sudah minggat ibuku perempuan biasa, bukan kaum persilatan, kesehatannya sering terganggu lagi, mana kala aku dilahirkan, kondisinya lebih parah lagi, maka, sejak usia tiga tahun, aku sudah harus bekerja mencari nafkah, tidak jarang aku menjadi pengemis minta sedekah kepada para dermawan, sering puya dengan mangkuk bolong aku minta sesuap nasi di depan restoran. Dalam usia enam tahun, aku sudah mahir mencopet, dalam keadaan mendesak aku berbuat jahat, bila ketawang dan tertangkap basah, kalau badan hanya babak belur masih mending, aku sudah biasa dicaci maki, ditendang dan dihajar orang, namun aku tahan uji, hanya ibu yang menaruh kasihan dan kasih seing kepadaku, sampai sebesar ini usiaku, kecuali ibu nda, belum pernah ada orang menghawatirkan diriku. Lalu mengapa aku harus menghawatirkan keselamatan orang lain, memperhatikan orang lain suara tingsi makin kaku dan ketus, wajahnya juga tidak menampakkan perasaan, tapi jari jemarinya tampak gemetar, jeias emosi bergelut dalam sanubarinya. Lama Teng Ting Hao menatapnya, dia menarik napas panjang, untung aku ini temarimu, untung pula aku sudah menyelami jiwamu, tahu luar dalam atau lahir batinmu. Kalau orang lain tentu menganggapkah seorang yang tidak punya perasaan, orang yang tidak kenal budi pekerti, memangnya sejak kecil aku sudah menjadi orang tidak berbudi, orang yang tidak tahu apa artinya cinta kasih, demikian jengek Teng Sikaku. Kalau betul kau tidak bercinta kasih, tidak berbudi, buat apa kau menyerempet bahaya, berusaha menolong jiwa orang lain? Mengapa pula kau berdaya upaya mencuci bersih nama baiknya, kau ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau berdosa, Teng Si Bungkam. Sebetulnya aku maklum, dalam hatimu ada sesuatu rencana marang, namun kau tidak mau menjelaskan kepadaku, Teng Si tetap diam, tidak menyangkai juga tidak mengaku. Mengapa tidak kau jelaskan akhirnya Teng Si menarik nafas, umpama benar ada persoalan yang ingin ku bicarakan, tapi persoalan ini tidak mungkin hanya ku bicarakan denganmu seorang, bersinar matel, Teng Ting Hao, betul, persoalan harus dibicarakan secara terbuka, dalam hal ini kami tidak boleh mengabaikan Ong Toa Syokia, di mana dia sekarang tanya Teng Si. Di atas pohon mangga di belakang Tuteo, Teng Si tertawa ewa, tak ku sangka, dia mau tunduk dan patuh pada nasihatmu, seorang diri diam di atas pohon, dia tidak sendirian, lo, dengan siapa lo soat yang menemaninya, kaki Teng Si sudah beranjak ke depan, mendadak dia berhenti tubuhnya tampak gemetar dan mengejang. Hi, mengapa kau berhenti tanya Teng Ting Hao? Cukup lama Teng Si mengancing mulut, pandangannya nanar, setelah menghela nafas, dia berkata lirih, tak usah ke sana lagi, mengapa, tanya Teng Ting Hao bingung. Tidak ada orang lagi di atas pohon mangga itu, suara Teng Si dingin, wajahnya tetap tidak menunjuk perubahan perasaan hatinya, namun jari-jari tangannya tampak gemetar. Teng Ting Hao melihat kejanggalan ini, teriaknya terkesiap, apakah lo soat yang itu bukan temanmu kalem suara Teng Si, lo soat yang betul adalah temanku, tapi lo soat yang meladeni kalian di warung bakpao itu bukan lo soat yang asli, berubah jelek romah muka Teng Ting Hao. Sekarang baru dia paham, mengapa dua kali Teng Si berkirim surat kepada dirinya? Meski tahu undangan ketua pota itu hanyalah perangkap yang sudah direncanakan lebih dulu. Soalnya dia pantang dirinya dicurigai oleh lo soat Teng, muslihat lawan dihadapi dengan muslihat juga, sekaligus membongkar dan menelanjangi kedok dan rahasia gerosian sing. Sekarang Teng Ting Hao paham, mengapa lo soat yang ikut mereka ketua pota dan apa tujuannya, begitu gugup dia berangkat sampai pintu rumah sendiri tak sempat ditutupnya. Seorang berdagang ayam beker selama puluhan tahun dengan warung bakpaonya pula, seorang kikir yang tidak rela menggaras sekarat daging paha ayam bakarnya sendiri, mana mungkin rela mengorbankan seluruh harta miliknya begitu saja. Sekarang Teng Ting Hao sadar duduk persoalannya, sayang sekali sadar setelah segala sesuatu telah terjadi. Semua sudah berkembang dan terlambat untuk bertindak atau mencegah. Di pohon mangga itu sudah tiada orang, bayangan setan juga tidak kelihatan, yang ada hanya sobekan kain yang tersangkut di dahan pohon. Itulah sobekan kain celana Ong Toa Syocia. Ong Toa Syocia tentu diculik lho soateng palsu itu ke atas gunung. Siapapun setelah berada di sarang penyamun, apalagi dia seorang perempuan, jarang ada yang bisa pulang. Demikian pula nasib Ong Toa Syocia jika benar diculik ke sarang penyamun itu. Teng Ting HOU berdiri di tengah kegelapan, dihembus angin malam nan dingin, badan terasa makin dingin dan hampir menggigil, maklum sekujur badannya basah kuyuk oleh keringat dingin, dia merasa ngeri membayangkan nasib Ong Toa Syocia. Sejak Teng Ting HOU iulus dari perguruan dan berkecimpung di Kangou, dipandang dari metuk kaum persilatan, dia termasuk seorang yang terpandang, seorang pintar dan berbakat, persoalan yang pelik sekalipun, dapat dia tangani dengan tenang dan mantap, seluruhnya berakhir dengan memuaskan. Dari keberhasilan yang tidak pernah mengalami hambatan atau kesukaran itu, lambat laun laki-iaki yang suka mengagulkan diri ini merasa bangga dan tinggi hati, menganggap dirinya serbabisa, memang Teng Ting HOU terlalu yakin pada kemampuannya sendiri, percaya kepada diri sendiri. Akan etapi, sekarang kenyataan membuatnya sadar bahwa hakikatnya, dirinya tidak lebih hanyalah seorang laki-iaki tikun, teledor dan dungu. Seorang yang pandai bermuka-muka dan congkak, seorang bodoh yang dimabuk keyakinannya sendiri. Ting Si menepuk bundaknya, tak usah kau bersedih, masih ada harapan untuk menolongnya, masih ada harapan apa tanya Teng Ting HOU. Ada harapan untuk menemukan dan menolongong Toa Syokia, kemana kita harus mencarinya? Kukira lebih mudah kita mencari ke warung bakpao Loso Ateng, apa Loso Ateng yang bukan Loso Ateng membawanya pulang ke warung bakpao itu justru karena dia bukan Loso Ateng yang tulen, maka dia akan kembali ke warung bakpao itu. Mengapa karena di warung bakpao, selain dapat membuat bakpao, juga dapat melaksanakan apa saja menurut keinginannya, melakukan apa Teng Si menghela nafas, masa kau tidak tahu Teng Ting HOU menggeleng kepala? Jika kau kenal pribadi Loso Ateng yang bukan Loso Ateng itu, tentu kau paham mengapa aku bilang demikian, apakah kau mengenalnya Teng Si mengangguk? Siapakah dia seorang cabul, laki yaki tua hidung belang, mega mulai buyar, bintang-bintang pun berkurang. Malam makin larut. Sinar lampu masih menyorot keluar dari celah-celah dinding papan dari warung bakpao Loso Ateng. Dari kejauhan Teng Ting HOU sudah melihat lampu itu. Teng Ting HOU tidak tahu, apakah dirinya harus menghela nafas atau harus khawatir? Dalam keadaan seperti ini, umpama Ong Toa Syochia belum diculik ke sarang penyamun, sudah tentu dicaplok oleh macan liar yang rakus dan cabul. Perbedaan antara jatuh ke sarang penyamun dan mulut macan yang cabul itu sebetulnya tidak banyak. Yang pasti kejadian itu hanya berlangsung dalam waktu yang singkat saja, sesuai kekuatan si macan cabul itu. Bila kau nekat menerobos masuk ke sana, kau akan melihat adegan atau tontonan yang tidak ingin kau pandang lebih lama lagi. Tidak ada macan yang meninggalkan mangsanya setelah seng korban berada di mulutnya. Teng Ting HOU tidak berani melihat mimik wajah Ting Si, melirik pun tidak berani. Maka Teng Ting HOU menempatkan dirinya di belakang orang, umpama dia ingin tahu bagaimana reaksi Ting Si, orang juga tidak akan memberi kesempatan kepadanya, apalagi malam pekat, gelap berkabut lagi. Teng Ting HOU tidak bersuara. Ting Si duduk di kursi, dia menyalah di atas meja, duduk dan mengawasi hidangan yang Berserakan di depannya, sejak masuk dan duduk dalam warung Bapak Olo Soateng, Ting Si tidak bersuara, pandangannya pada irisan daging sapi yang sudah mengering. Kau ingin minum arak kata Ting Si mencoba memecah kesunyian, wajahnya tetap kaku dingin. Memang demikianlah keadaan Ting Si, menghadapi persoalan peik macam apapun, kalau mau meneliti lahiriahnya saja, tidak akan ditemukan gejala apapun pada dirinya. Bila diperhatikan dengan seksama, akan ditemukan perbedaan yang tidak kentara pada ujung mulutnya yang sering mengulung senyum, senyum yang menyenangkan, senyum yang mengundang simpati orang lain, senyum yang bisa melegakan ketegangan urat syaraf. Berbeda dengan keadaan hari ini, secercah senyum pun tidak terlihat menghiasai wajah maupun ujung mulutnya, entah hatinya khawatir dan serius menghadapi persoalan di depan matanya. Entah menghawatirkan keselamatan Ong Toa Syo Chia atau menghawatirkan dirinya sendiri? Demikian pula keadaan Teng Ting Hao, sejak berada di warung bakpao ini, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kau kira di warung ini masih ada arak? Pasti ada kalau kau mau minum arak, pasti disediakan, masih ada waktu untuk minum arak? Masih ada, kukira masih ada cukup waktu untuk minum sepuasnya, kalau begitu aku mau menemani minum sedikit. Kalau mau minum harus minum sepuasnya, sebetulnya tidak perlu kau menggunakan istilah menemani, kau tahu yang ingin minum bukan hanya aku saja, betul, untuk diriku sendiri aku minum, kalau hanya minum sedikit memang tidak mencukupi selera, tapi untuk minum sepuasnya, apakah masih cukup waktu asal kau mau minum? Waktu masih cukup panjang, Teng Ting Hao menduga, bila saat-saat tegang seperti ini masih ada waktu untuk minum, tentu persoalan akan berubah. Maka ia menghela nafas lega, teriaknya sambil mengebrak meja, arak, keluarkan arak yang paling bagus, dalam warung bakpa Olo Soateng itu, tiada orang lain kecuali Teng Ting Hao dan Ting Si. Jelas Ting Si juga tahu bahwa warung itu kosong, tiada orang lain kecuali mereka berdua. Teng Ting Hao yang sudah menginap dan bekerja sehari di warung ini lebih jelas, kecuali Lo Soateng yang menjadi majikan merangkap layan, tidak ada orang lain lagi. Tapi mereka tahu arak masih tersedia di warung ini, sudah tentu tiada orang yang meladeni teriakan Teng Ting Hao yang lantang itu. Biasanya arak disimpan di bawah meja, ada beberapa guci dari tanah liat, bau arak terendus wangi, dari bau wangi ini Teng Si dan Teng Ting Hao dapat menilai arak dalam guci kecil ini berkualitas bagus. Jajan di warung arak, kalau mau minum harus ambil sendiri, aturan macam apa? Bersambung ke sebelas.